cuci cadar pengantin yang sudah dipakai lanjut kak ira membersihkan tempat mencuci yang sudah jadi semak beluke dan ditambah lagi mencuci piring yang sudah kayak kolam waterboom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman hari ini jadwal kak ira mencuci jilbab-jilbab pengantin nah kalau udah namanya cadar pengantin jangan heran yang lebih banyak nempel bedaknya itu pasti di bagian hidung biasa lah ya guys ya karena kan ketutup terus oke sekalian nanti kak ira cek-cek juga ya payatan-payatan yang sudah kak ira buat di jilbabnya itu awet atau enggak oke setelah kak ira beres-beres masuk-masukin barang-barang yang gak kak ira pakai lanjut ini kita hidupkan air dan siap mencuci jilbab-jilbab pengantinnya tapi tunggu dulu kak ira lupa keluarin jemuran-jemuran mini kak ira jadi kan gak mungkin kita tarik-tarik kawat diantar tiang-tiang rumah kita ya guys gak estetik banget nah jadi ada jemuran yang kecil-kecil ini ya peninggalan dari galeri-galeri kak ira yang dulu jadi kita keluarin dulu nah ini karena air kayak cappuccino cincau kuningnya jadi kak ira buang dulu ke tanaman aja ya guys ya kak ira gak tahu ini jam 12 siang ini kak ira serem-serem tanaman kira-kira gak apa-apa ya kan guys gak apa-apa ya kan ke tanamannya karena ada yang bilang kalau serem tanaman siang-siang hari katanya gak bagus gak bagus lanjut ini ya cadar-cadar kak ira sikat-sikat pakai sabun batang dan deterjen cair juga supaya yang di bagian hidungnya itu yang bedak-bedaknya cepet terbersihkan nah disini kak ira lihat ya guys ya kira-kira tenaga dalam kak ira tadi membuat hotflix ini pada berterbangan gak ya guys ternyata aman ya jadi walaupun kemarin sempat kak ira pakai lemnya tuh lemnya udah beku tapi masih aman ya guys ya untuk kualitas lengketnya hotflixnya btw yang penasaran ya lem apa yang kak ira pakai cobalah kalian tengok itu vod kak ira beberapa hari yang lalu waktu kak ira memayat jadar pengantin warna marun ya ya itu kalian sering-sering lah nonton kalau kalian bertanya-tanya ya kan kak ira pun bingung jelasin ya karena kak ira pun pelupa oke ini setelah cuci-cuci pakaian-pakaian yang lain-lain ya ini kak ira bilas ternyata karena air kita tadi ya kuningnya sekuning ya sekuning apa? sekuning air kapujino cincow tadi ya jadi kak ira gak tau manakah itu udah bersih atau belum ya gak tau lah pokoknya bilas-bilas aja jadi cerita punya cerita setelah kak ira membuat cadang pengantin ini ya kak ira lanjut aja mengerjakan projek baju akat terbaru muka dan sepatu akat juga terus-terus-terus ini kok kak ira ada penasaran ya ini ada sepatu juga yang sepatu pengantin dong kak ira beli tapi mau kak ira pahit juga warna marun ihh jadi penasaran kita eh lanjut aja lah karena kak ira sakit mata lihat itu tempat cuci kita agak-agak estetok gitu ya banyak-banyak sekali semak beluke disitu jadi kayak kita takut-takut kita takut ada terselip-selip ular sawah pula sih itu kita gak nampak ya eh kita cabut-cabut dulu lah ya sampah yang satu kilo ini dan kita rajin-rajin seperti ini biar apa ya bun biar ada konten biar disayang pak suami biar apa biar kita bergerak cari keringat juga ya guys oke jadi ini ada batu-batu yang gak kurang cantik ya nanti kapan-kapan ga ira beli lah batu-batu putih gitu ya biar agak-agak gimana gitu dilihat di pandang mata kerak-kerak yang membandel di kaca-kaca ini ya di semen-semen ini ini harus kita musnahkan lah supaya gak licin-licin dan matanya kita gak sakit juga ya terus ini kaira siram-siram kaira gosok-gosok pake sapu halaman depan yang udah sapunya itu sangat-sangat keriting perlu di rebounding juga ya guys tapi ya kalau misalnya ini sikat-sikat ke kulit kita terasa juga ini guys sakitnya eh ini ya di depan juga ada juga sumak beluka ini ya ha kita buang-buang dulu karena kayak gak estetok kali setau kalian kaira tanam bunga di depan itu bunganya hijau-hijau hidup gak? enggak ya guys yang digantung itu semua bunga mati eh kok jadi lari kesitu? yaudah ini kita siram-siram dulu biar gula merahnya hilang ya setelah bersih ini kaira sapu-sapu itu ada poncabe sisa tanaman dari mak mertua gak terawat ya karena gak ada yang tanam ini guys gak ada yang kasih pupuk hmm gak tau kapan bubuahnya bentar lagi itu bakal jadi almarhum juga ini karena dicabut sama adik Zahira setelah memberes-beres itu kaira seagak sik-sik-sik itu lah lihat eh ada piring kotor udah tegenang-genang kayak waterboom biasa lah ya guys ya kalau udah ragi-rajin janganlah ditahani nanti gak bena dia itu badannya teringat aja kok piring kotor yaudah selesai ya oke terima kasih wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.